selamat menikmati Desa Suliw, Kecematan Amfong Barat Laut kami melihat soal perkembangan pemerintahan desa sejak dana desa itu diluncurkan oleh pemerintah pusat begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi dan terkhususnya soal informasi keterbukaan publik yang harusnya dilakukan oleh pemerintah desa tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah desa nah ini menjadi persoalan, mengapa demikian? karena masyarakat yang fungsinya sebagai kontrol sosial itu mereka tidak akan melaksanakan tugasnya sebagai kontrol sosial kepada pemerintah desa oleh karena dokumen-dokumen seperti APBDES, RKPDES, RAP, dan lain sebagainya itu tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah desa sehingga kegiatan-kegiatan yang berjalan ini masyarakat cenderung tidak terlibat dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan di desa oleh karena ketertutupan yang dilakukan oleh pemerintah desa namun kalau misalnya pemerintah desa menjalankan amanat undang-undang yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik maka akses masyarakat terhadap APBDES, terhadap RKPDES, terhadap RAP, dan program-program selanjutnya itu dengan sendirinya masyarakat akan aktif untuk berkada sama dengan pemerintah desa karena pemerintah desa dalam hal kepemimpinannya dia terbuka dengan masyarakat nah, kalau ada satu pemerintahan yang tertutup maka di situ tidak akan ada yang namanya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan di desa nah, dalam kacamata kami sebagai pemuda dan masyarakat di desa Suliw ini bahkan enam desa di Kecamatan Onfong Berat Laut ini yang berkaitan dengan informasi keterbukaan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah desa itu sangat sulit bahkan hal yang paling gampang yang harus dilakukan itu misalnya membagi APBDES itu saja sulit dilakukan oleh pemerintah desa dan itu sudah menjadi persoalan yang sering terjadi di setiap pemerintahan-pemerintahan desa sebelumnya di samping kanan saya sudah hadir Bapak Maklum Balan sebagai Keto RT di desa Suliw khususnya RT 3, dusun 2 beliau salah satu RT yang sangat lama karena saat saya mengonfirmasikan beliau untuk hadir dalam channel Youtube Lingkar Amfoang ternyata jabatan beliau menuduki Keto RT di RT 3 ini terhitung hari ini beliau sudah memegang jabatan ini kurang lebih 12 tahun Bapak ya jadi 12 tahun ini bukan waktu yang singkat beliau juga sudah cukup lama hidup cukup selama berkecimpung dalam dunia pemerintahan khususnya di desa Suliw untuk itu mungkin berkaitan dengan informasi keterbukaan publik yang selama ini dijalankan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya nanti akan beliau sampaikan soal bagaimana cara kerja pemerintahan desa sebelumnya terkait dengan membagi informasi membuka informasi kepada publik terkait dengan anggaran-anggaran dana desa yang sudah mereka kelola untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak RT untuk menyampaikan kepada kita terkait dengan kerja-kerja pemerintahan desa sebelumnya apakah pemerintahan desa sebelumnya itu menjalankan amanat undang-undang yaitu keterbukaan informasi publik atau sama sekali tidak mungkin Bapak bisa menjelaskan bagi kita terkait dengan kerja pemerintahan desa kita sebelumnya yang berkaitan dengan penyampaian informasi dalam tubuh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini tentang pengelolaan anggaran kalau pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu sangat tertutup karena saya sudah 12 tahun itu 2 periode sudah artinya kepala desa sampai hari ini saya lihat untuk mau buat kegiatan-kegiatan di desa dari dana desa itu sangat tertutup tidak pernah terbuka dengan masyarakat tidak pernah terbuka dengan masyarakat kalau terbuka ya pasti kami sebagai RT atau ROE pasti ada informasi untuk kimpung masyarakat kita buat rapat atau forum pasti ada informasi bahwa tahun ini anggarannya sekian kita buat kegiatan ini di desa pasti kita tahu ya tapi kita sama sekali tidak tahu hanya tiba-tiba ya ada kegiatan ini kita buat ini tapi tidak tahunya anggarannya berapa anggarannya berapa tidak tahu rap sendiri saja tidak tahu yang namanya tukang sendiri saya rap tertutup tidak ada oke bila apa namanya RKPMDS ko R apapun APBDS itu saja orang minta ulang-ulang setiap kali rapat orang minta itu harus dibagikan kepada masyarakat bukan semua orang harus dapat tapi ya mungkin per-perdusun satu satu APBDS itu harus dikasih supaya masyarakat juga tahu tapi tidak ada sampai hari ini nah ini kita lihat soal masalah seperti ini ini kan secara perintah undang-undang ini kita sudah tidak menjalankan perintah undang-undang khususnya undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan memang beberapa tahun terakhir ini juga banyak persoalan-persoalan misalnya kita lihat di tempat-tempat lain itu begitu hal yang sama juga yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin desa di tempat lain hal yang sama juga mereka enggan sekali untuk membuka informasi ini kepada publik nah itu apakah sistem yang mereka jalankan dalam pemerintahan itu mereka desain supaya bentuknya tertutup ataukah memang itu merupakan watak pemimpin yang dalam kepemimpinannya itu tidak mau membuka ruang tidak mempublikasikan informasi-informasi yang ada dalam pemerintahan desa kepada masyarakat menurut Bapak melihat soal ini apakah sistem yang memang mereka jalankan itu tertutup ataukah watak pemimpin itu yang kemudian tidak mau untuk membuka semua informasi dalam hal ini juga berkaitan dengan informasi keuangan kalau menurut saya sebagai RT itu saya juga mau bilang pemimpin juga salah-salah sistem juga salah-salah atau memang dipunya jalur harus begitu karena memang selama ini kita tidak tahu tidak tahu sehingga kita juga sulit untuk menerkah apa titik persoalan yang terjadi di desa nah memang soal sistem pemerintahan desa itu Bapak RT seharusnya pemerintahan desa itu menjalankan sistem demokrasi sistem demokrasi yang dimana ada keterbukaan dan menghadirkan publik untuk membahas bersama setiap keputusan setiap program setiap anggaran yang mau dilaksanakan oleh pemerintahan desa misalnya soal program pemberdayaan masyarakat misalnya soal pembangunan di desa misalnya soal stunting misalnya soal pendidikan kesehatan dan lain sebagainya sistem demokrasi mengizinkan pemerintahan untuk mengatur sistemnya terbuka setiap kali urusan-urusan pemerintahan di desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan itu dia harus itu karena memang sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan demokratis yang dimana semua rakyat harus mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa sistemnya begitu namun dalam pelaksanaannya tidak demikian yang seperti Bapak sampaikan itu bahwa serba tertutup itu tidak tidak ada keterbukaan itu makanya kita lihat apakah ini memang desain seorang pemimpin ataukah sistem yang mereka bangun selama ini sudah demikian sehingga mereka tidak mampu lagi untuk merombak sistem yang ada maka menjalankan sistemnya program pemerintahnya masih dalam lingkaran yang sama yaitu sistem pemerintahan yang tertutup tapi saya tahu saya itu kalau seorang pemimpin itu pasti mau buat apa atau kelola dan desa itu pasti ada dia punya jalur jalur ada dia punya aturan pasti ada tapi ini kemukini ya tidak baca kekerman sehingga tidak hanya berbicara dengan kawan-kawan perangkat kebendahara dpk kalau tinggal atur atur ini kegiatan hanya kalau begini begini saja tidak usah rapat-rapat lagi jadi kita yang di tiket bawah ini kaget-kaget saja oh ada kegiatan ada bangunan di sana atau membangun pakar kawan tapi yang sebenarnya pakar kawan itu kalau pakar komples itu sebenarnya harus lewat forum supaya kita juga bisa bicara tentang anggaranya kalau model pemerintahan yang tadi kita sebutkan bersama bahwa tertutup itu bagaimana Bapak lihat soal partisipasi masyarakat apakah masyarakat aktif mendukung program kerja pemerintah di desa atau sama sekali tidak sebagian besar tidak mendukung oh iya sebagian kecil mendukung tapi sebagian besar sampai hari ini contohnya pakar-pakar komples masyarakat acu tidak mau laksanakan itu ada sebagian ikut pagar sebagian tidak pagar sampai hari ini itu akibat dari bentuk pemerintahan desa yang tertutup itu karena sehingga masyarakat sebagian itu bilang begini kegiat ini ada dipunyai dana jadi bukan kita mau batasi atau mau gagal dengan program tapi sekurang-kurang itu harus forum forum download supaya kita tahu persis pakar komples ini dia butuh anggaran berapa dan dia punya panjang itu berapa kilometer ini tidak tahu tiba-tiba buat saja jadi terbengkali sampai hari ini jadi memang ini kita butuh pemimpin yang bukan sekedar cerdas tetapi dia juga harus mampu merombak sistem yang ada karena kalau kita lihat ini kan bentuk dari kesalahan sistemnya karena memang sistem yang dijalankan tertutup oleh karena itu kita membutuhkan seorang pemimpin yang mampu untuk merombak sistem yang dulunya tertutup harus berani untuk membuka secara publik membuka secara terang sehingga urusan-urusan seperti APBD RKPD SRAP dan lain sebagainya itu seorang pemimpin disini dia harus mampu untuk mendistribusikan dokumen-dokumen ini ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial menurut Bapak apakah dengan pemimpin kita yang baru kita pilih ini beliau mampu untuk merombak tekanan sistem pemerintahan masa lalu yang sangat tertutup ini atau sama sekali juga dia akan menjalankan sistem pemerintahan yang lama yaitu dengan syarat tertutup itu kalau harapan saya ini maksudnya bukan soal harapan maksudnya Bapak-Bapak percaya tidak kalau pemimpin yang baru ini akan mampu merombak sistem yang lama dan menjalankan sistem yang baru dengan syarat keterbukaan bagi masyarakat dari 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 pengamatan Bapak melihat pemimpin kita yang baru dalam hal ini Bapak Markus Akulas kalau untuk pemimpin sekarang yang terpilih ini bisa bisa rombak dan terbuka baru berkantor hari pertama saja kita bahas itu bahwa dia akan konsisten dia akan optimis untuk membuka segala informasi di desa kepada masyarakat kita berbicara kenapa yang terdahulu kegiatan yang lain tirau sampai hari ini jadi Bapak sebagai pemimpin harus berubah mau buat apa harus dibatkan masyarakat kami RT RW Kepala Dusun hadirkan semua supaya kita mau buat kegiatan di kita punya wilayah masyarakat mau artinya dia mau apa komplain kita sudah kerja di pertengahan jalan dia mau komplain tanya itu waktu itu kan forum kita semua setuju baru buat atau kalau tidak setuju baru kita membuat itu kegiatan atau program jadi bilio bisa bilio setuju atas usulan yang hari pertama membuat rapat itu fokus pembicaraan Bapak dan teman-teman perangkat yang lain juga memiliki arah yang sama yaitu perubahan perubahan nah perubahan itu yang paling mendasar itu soal keterbukaan informasi publik karena ini adalah perintah undang-undang kalau memang Bapak meyakini bahwa pemimpin yang baru ini akan merombak sistem pemerintahan yang tertutup menjadi terbuka maka sebagai RT sebagai masyarakat kita akan bersama-sama melihat sistem pemerintahnya selama satu periode ini kalau misalnya dari kerja-kerja beliau tidak menjalankan apa yang dia sampaikan apa yang dia inginkan maka saya yang sementara ini bersama-sama dengan Bapak RT ada dalam forum yang sangat sederhana ini melalui channel lingkar Amfoang akan berbicara terkait dengan keberadaan beliau apabila beliau tidak mampu untuk merombak sistem pemerintahan sebelumnya itu akan kami buat dalam channel youtube link ramfoang dan sebagai harapan kami juga memang kami menginginkan agar pemerintahan desa ini harus benar-benar terbuka karena keuangan yang dikelola itu adalah milik masyarakat milik masyarakat bukan milik Bapak desa bukan milik Bapak RT bukan milik Bapak Dusun bukan milik Bapak Kaur-Kaur itu adalah milik masyarakat sehingga uang yang diterunkan dari pusat sampai ke desa mereka wajib untuk mempublikasikan itu kepada publik kepada masyarakat sehingga masyarakat pun tahu tentang total anggaranya lalu yang paling terpenting adalah APBDES itu harus dibagikan kepada masyarakat ya minimal satu dosun satu APBDES karena pengalaman kami masih-masih soal juga soal perkaitan dengan tuntutan kami dan lain sebagainya itu kami mengalami kendala karena soal ini akses kami di dokumen-dokumen ini seperti APBDES ini kami tidak punya itu maka kami sulit untuk mengintervensi mengusulkan dan lain sebagainya karena memang kami tidak pengen itu ya jadi kami dalam diskusi ini juga kami punya harapan bahwa Bapak Markus Okula sebagai DC terpilih bisa merombok ini ya mungkin Bapak masih mau tambahkan sedikit sebelum kita tutup kalau beliau itu dari kemarin-kemarin hari pertama kita lapas saja sudah akhirnya kita kasih masukan kita bahas itu siap waktu siap untuk merombak dan beliau juga orang muda orang muda dan dia juga tidak tutup diri dan dia selalu terbuka dengan masyarakat toko-toko yang ada di desa sulim beliau bilang kalau ketika saya salah jalan orang tua kawan-kawan boleh kritik saya kritik saya tidak marah saya siap untuk terima dan memang kita harus demikian seorang pemimpin harus berani dikritik kalau tidak mau dikritik jangan menjadi pemimpin kalau menjadi pemimpin kritik itu wajar karena dia pemimpin kita maka masyarakat berhak untuk mengkritik dia kalau Bapak Mara Kusakula sudah sampaikan itu di rapat pertama walaupun rapatnya belum terlalu melibatkan publik karena belum ada salterima dan lain sebagainya tapi tugasnya sudah dijelankan karena per 17 Desember itu tugas mereka harus harus dijelankan ya jadi ini kita mengharapkan agar pemimpin kita yang baru ini mampu merombak sistem pemerintahan yang lama yang syarat dengan tertutup itu semoga beliau bisa menjalankan sistem pemerintahan yang baru dengan sistem pemerintahan yang sangat terbuka harus terbuka supaya kita pemuda kita masyarakat juga bisa mengakses semua informasi yang ada di dalam pemerintahan sesulih baik Bapak Mama dan Saudara Sesudian mungkin ini diskusi singkat kami dan kami akan terus berdiskusi sepanjang pemerintahan desa ini berjalan kami juga mengharapkan agar saudara sekalian bisa terus memontok kami di channel kami yaitu channel Lingkar Amfoan sekian dan terima kasih dan kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semua terima sampai jumpa selamat menikmati